Hai selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya ya Selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini semoga selalu dalam kondisi sehat ya di masa pandemi ini Oke jadi pada video kali ini kita akan membahas konten yang menarik ya yaitu tentang open course gitu jadi di masa pandemi ini banyak kampus-kampus di dalam negeri dan juga di luar negeri itu menyediakan akses untuk publik ya atau masyarakat umum itu mengakses beberapa materi kuliah gitu melalui platform open course jadi open course ini semacam kuliah terbuka ya yang disediakan oleh kampus jadi kita sebagai publik atau masyarakat umum itu bisa dalam tanda petik merasakan ikut kuliah di kampus tersebut melalui platform open course jadi beberapa kampus di dalam negeri dan luar negeri itu menyediakan materi-materi kuliah kemudian diktat kuliah literatur kuliah sampai menyediakan juga beberapa referensi ya bagi masyarakat umum agar mereka tetap bisa mendapatkan materi gitu atau informasi selama masa pandemi ini sebenarnya konsep open course ini juga sudah lama ada ya jadi sebelum pandemi ini sudah banyak kampus juga yang menyediakan platform open course tapi ketika masa pandemi maka penggunaan open course ini menjadi lebih masif lebih banyak dipergunakan dan lebih banyak juga publik yang ingin mengakses platform open course dari berbagai kampus jadi intinya dengan menggunakan platform open course ini kita bisa merasakan menjadi mahasiswa ya di satu perguruan tinggi kemudian mengikuti course course atau kursus-kursus yang ada di sana kemudian mengikuti tugasnya atau bahkan ada diberikan juga beberapa sertifikat gitu oke jadi di episode pertama dari konten open course ini kita akan membahas dulu open course dari kampus luar negeri ya yaitu dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology jadi kita tahu semua bahwa MIT adalah salah satu kampus terbaik dan kita akan mengecek atau ikut di dalam open course dari MIT tersebut gitu jadi teman-teman yang diluar dari apa namanya mungkin ekonomi dan bisnis itu juga tetap bisa mengikuti open course yang disediakan oleh MIT jadi kita bisa cek seperti apa nanti interface dari open course-nya kemudian kita sebagai publik itu mudah nggak menggunakan platform open course dari MIT ini dan apakah ini bisa membuat kita merasakan ya menjadi mahasiswa dari MIT gitu oke kita mulai saja ya video kali ini oke jadi ini adalah tampilan ya dari platform open course yang dimiliki oleh MIT jadi alamatnya itu ada di ocwi.mit.edu.index.htm jadi nanti tautan dari ini platform open course dari MIT ini akan saya taruh ya di kolom deskripsi dari video ini jadi di platform open course dari MIT ini kita bisa mengikuti atau melihat beberapa materi ya yang ada di dalam MIT dari hasil riset kemudian materi kuliah kemudian beberapa profil dari pengajar yang ada di sana dan bahkan di sini ada seperti podcast ya dia nama menunya adalah Chalk Radio jadi seperti podcast yang kita bisa dengarkan untuk mungkin materi-materi kuliah di sana atau hasil penelitian di sana itu dicantumkan dalam bentuk podcast gitu jadi ini tampilan dari ininya open course-nya jadi sangat simple sekali ya sangat sederhana sekali jadi kita di sini fungsinya adalah kita coba ya untuk mengikuti course-course yang ada di sini atau kita bisa nggak mendapatkan materi dengan mudah yang ada di sini kemudian kita bisa lihat di halaman ini ya di halaman depannya ini ada beberapa berita atau informasi yang umum yang ditampilkan di open course ini ini podcast ya jadi yang di sini kan terulis real conversation with inspiring MIT faculty about how they teach gitu jadi apa ya percakapan yang membahas tentang bagaimana anggota pengajar ya di MIT itu tentang materi kuliahnya, cara mengajarnya atau hasil hasil riset mereka gitu oke ya inilah tampilan dari open course di MIT gitu ya mungkin kita langsung aja bagaimana kita mencari open course-nya atau materinya ya jadi di sini kita bisa klik find courses di sini ada kita nggak perlu klik ya tinggal sorot mouse-nya aja langsung keluar gitu jadi berbeda lah dengan beberapa open course yang lain gitu jadi tinggal sorot saja langsung keluar menu-nya jadi di sini ada find courses by topic, MIT course number sama department gitu kemudian ada collection-nya ada new courses, ada most visited courses ada online textbook juga, ada supplemental resources dan ada MIT open learning library gitu jadi banyak sekali menu yang ada di open course ini ya kemudian ada juga lintas disiplin ya di bidang energi, kewirausan, lingkungan pengenalan terhadap programming, life sciences, sama transportation oke kita coba satu-satu ya karena kalau saking banyaknya kita bahas ini videonya sangat panjang ya oke kalau teman-teman tertarik apa itu open course dari MIT silahkan baca about MIT open courseware kemudian ada newsletter juga dan yang paling menarik ada chart radio podcast nanti kita coba lihat ya oke kita cari dulu find courses-nya yang paling gampang tentu dengan menggunakan topic ya kalau teman-teman tahu MIT course number sama department-nya mungkin bagus gitu tapi anggap aja kita masyarakat umum ya jadi yang pertama kali mengakses open course dari MIT ini kita klik aja di bagian topic kita diberikan tampilan baru ya jadi disini ada MIT undergraduate curriculum map NOCW oke kita lihat yang di atas aja dulu kita lihat topiknya jadi ada banyak sekali topik yang ada di open course MIT ini ya dari bisnis karena di MIT kan ada Sloan School of Management ya jadi mereka punya topik di bidang bisnis ada energy, ada engineering, ada fine arts, ada health and medicine ada humanities, mathematics, science, social science, society, teaching and education jadi teman-teman silahkan pilih sesuai dengan bidang dari teman-teman gitu ya nah kalau saya itu di bisnis kita klik bisnis kemudian nanti akan ada subtopik yang terkait dengan bisnis jadi kalau teman-teman tertarik di engineering gitu ya klik saja engineering nanti akan ada banyak topik-topik yang di bidang engineering gitu ya seperti aerospace, biological, chemical, civil, computer science, electrical engineering dan seterusnya gitu jadi disesuaikan pemilihan kursi ini dengan bidang keilmuan dari teman-teman semua ya kita klik aja bisnis karena bidang saya adalah bisnis kemudian kita bisa pilih disini ada accounting, ada etika bisnis ada kewirausan, ada keuangan, finance dan seterusnya gitu ya jadi karena saya akutansi kita klik accounting jadi specialty-nya tidak ada jadi untuk bagian akutansi dia hanya sampai subtopik jadi mungkin beberapa subtopik itu ada specialty-nya ya bisnisnya sih engineering ya karena MIT kan kampus teknik ya airspace engineering nah disini ada aerodinamika ada astrodynamic, avionik, bioastronautik dan seterusnya kemudian kalau civil engineering ini ada construction, ada teknik geoteknik kemudian ada teknik struktur, ada survey dan juga di bidang transportasi teknik transportasi gitu ya jadi kita kembali ke bisnis kemudian klik accounting dan beberapa disini sudah diberikan course-nya ya jadi karena kita tidak tahu course-nya kita pilih aja kita diamkan saja kemudian kita coba centang semua ya oh tidak ada berarti kita tidak usah centang levelnya kita pakai yang all levels gitu kalau undergraduate ini adalah program sarjana kemudian graduate-nya itu adalah pasca sarjana jadi kita pilih yang all levels saja jadi kita biar dapat semua materinya ya jadi setelah teman-teman nanti memilih topiknya maka nanti yang muncul adalah beberapa materi yang ada disini cuma disini yang akutansinya itu masih sedikit ya mungkin yang lebih banyak di teknik lah dan kita lihat juga disini tahunnya 2004 jadi nampaknya ini belum diperbarui ya dan ini yang paling terbaru di 2016 jadi disini ada course-nya nomornya 15.501 disini ada introduction to financial and managerial accounting ini dikeluarkan di spring 2004 kemudian levelnya adalah undergraduate kemudian ada financial accounting summer tahun 2004 ini graduate ya atau pasca sarjana jadi kalau teman-teman di bidang akutansi itu masuk ke open course-nya MIT kita hanya dapat sekian materi gitu ya ini juga lumayan banyak lah ya artinya dengan kita masuk di open course ini kita sudah dapat banyak sekali materi dari kampus MIT ini gitu ya mungkin yang menarik ini ya kita bisa cek misalkan yang ini aja deh business analysis using financial statement gitu ya di program pasca sarjana gitu jadi bagaimana kita menganalisa bisnis menggunakan laporan keuangan jadi teman-teman yang tertarik dengan course-nya kita bisa klik ini kita bisa klik course-nya ya nah disini ada keterangannya nanti nama course-nya adalah business analysis using financial statement jadi disini ada deskripsi dari course-nya ya the purpose of this class is to advance your understanding of how to use financial information to value and analyze firms gitu jadi bagaimana kita meningkatkan pemahaman kita untuk menggunakan informasi finansial ya untuk menganalisa perusahaan gitu jadi disini mungkin belajar rasio-rasio keuangan gitu ya we will apply your economics or accounting or finance skills to problem from today's business news to help us understand what is contained in financial report gitu jadi kita menggunakan skill atau kemampuan kita dalam akutansi atau ekonomi untuk membahas permasalahan-permasalahan yang sekarang ada dalam ekonomi gitu tapi karena ini tahun 2003 tentu mungkin belum update dengan yang sekarang ya instrukturnya atau dosen itu namanya Prof. Peter Wysocki kemudian features-nya yang ada di course ini itu ada lecture notes ada catatan dari dosennya ada tugas juga dan ada problem set tapi gak ada solusinya gitu jadi kita ikut belajar gitu lah ya kemudian kalau kita tertarik kita klik view course disini oke jadi kita sudah anggaplah ya sudah menjadilah mahasiswa MIT ya jadi karena kita juga ikut belajar disini gitu kemudian disini ada keterangannya instrukturnya itu Prof. Peter Wysocki gitu ya oke jadi disini ada menu-menunya ada course home ini adalah tampilan awal dari menunya ada lecture notes gitu kemudian ada assignment ada tugas oke kemudian disini ada silabusnya jadi ada silabus ini course meeting times lecturesnya 2 sesi per week ya 1,5 jam per sesinya gitu jadi disinilah ada kalau di silabus itu kan ada tujuan utama pembelajaran ya kan capaian pembelajaran kemudian cara mengajarnya bagaimana kemudian recommended textbooknya atau buku-buku yang direkomendasikan ini buku rekomendasinya adalah investment valuation tools and techniques for determining the value of any asset gitu tapi ini tahun 2002 kemudian disini ada grading atau pemberian nilainya kemudian quiz juga ada ada project ada projectnya dan seterusnya gitu oke ini yang mungkin memang benar-benar jadi mahasiswa di sana ya kemudian di menu calendar ini ada mungkin ini pertemuan berapa kali ya dalam satu semester ya kita bisa cek mungkin disini jadi penting juga buat teman-teman misalkan masih belajar mandiri kita tahu mereka hari ini membahas apa gitu ya jadi disini ada introduction accounting scandals business valuation and market efficiency jadi membahas tentang skandal-skandal gitu ya atau permasalahan yang ada dalam konteks akutansi dan dihubungkan dengan valuasi perusahaan kemudian dia juga membahas tentang pertemuan ketiga misalkan membahas cash flow analysis is cash king gitu jadi membahas tentang analisa harus cash apakah cash itu memang benar-benar diperlukan gitu ya dan seterusnya dan seterusnya jadi ini semacam apa ya rencana pembelajarannya mereka lah ya jadi ini sampai 24 kali pertemuan 24 kali pertemuan mungkin ya tapi ini sepertinya ada quiz 1 mungkin ini gabung dengan yang ke 8 gitu pertemuan ke 8 jadi mungkin ada sekitar 16 sampai 18 kali pertemuan kemudian disini ada lecture notes atau catatan-catatan kuliah ya ini berarti materi-materi yang diberikan oleh dosennya nah ini kan tadi di kalender ini kita bisa lihat mereka ada 24 kali pertemuan berarti ya kemudian disini ada materinya kita bisa klik PDF-nya nah saya tertarik nih dengan topik yang pertama accounting scandals business valuation and market efficiency nah meskipun ini tahun 2002 lah ya tapi kan kita bisa mengetahui materi apa sih yang dibahas pada waktu itu gitu jadi ini untuk menambah pemahaman kita juga jadi kita klik disini nah kita bisa masuk PDF-nya oke mungkin saya buka di tab baru ya di tab baru aja saya buka nah kita bisa klik PDF-nya nah ini materinya ya business valuation and analysis using financial statement kodenya 15.535 oke nah tapi karena ini PDF jadi kita hanya bisa membaca poin-poinnya saja ya tapi ada beberapa open course itu juga memberikan video dari pengajarnya mungkin kita akan cari di yang lain nanti ya di berikutnya oke jadi ini masih pengenalan mungkin materinya langsung cash flow analysis is cash king ya saya tertarik nih dengan materi ini jadi kita bisa klik di new tab kita buka PDF-nya oke nah ini quick announcement ini seperti pengumuman untuk kelasnya ya submit form with names of team members and your three company choices for project gitu matching team members gitu mencari kelompok mereka nah ini ada beberapa inti-intinya aja ya dari materi ini cash flow statement kemudian ya kita tahu bahwa arus kas itu terdiri dari tiga aktivitas ya operasi investasi pendanaan kemudian di aktivitas operasi itu masuk apa aja kemudian apa nanya cash flow over the firm's life cycle gitu jadi adalah beberapa grafik disini cuma ini saya rasa juga belum lengkap ya saya pikir PDF-nya itu dalam beberapa dalam dikat kuliah gitu tapi ternyata dalam bentuk powerpoint gitu jadi kita susah juga sih memahami seperti ini tapi paling nggak ya kita baca untuk menambah pengetahuan aja kemudian ada juga namanya red flags gitu ya growing discrepancy between net income and cash flows itu ada istilah red flags oke kemudian ada lagi nggak yang tertarik ya risk assessment ya risk assessment penaksiran risiko do financial statement capture risk apakah laporan keuangan itu bisa menjelaskan oh ternyata di perusahaan ini ada risiko nih nah kita bisa klik PDF-nya nah disini ya plus 12 risk assessment do financial statements capture risk ini masih tugasnya mungkin yang memang benar-benar mahasiswa di sana bisa mengikuti tugas ini ya tapi disini karena kita publik kita cukup membaca yang penting-penting saja disini ada beberapa rasio-rasio keuangan yang dijelaskan ya accounts receivable turnover gitu research how soon sales will become cash jadi bagaimana kita mengukur penjualan itu bisa langsung jadi cash gitu jadi accounts receivable turnover itu rumusnya net sales on account dibagi average accounts receivable gitu jadi teman-teman yang sedang belajar rasio keuangan mungkin bisa mencocokkan apakah yang selama dipelajari itu sudah sesuai ya gitu oke ini materi terkait dengan apakah laporan keuangan itu bisa menunjukkan adanya resiko atau kondisi keuangan yang bisa kita lihat ya jadi disini ada long term day berasio ini kan sudah umum lah kalau kita bahas tentang analisa laporan keuangan oke jadi disini materinya ya di bagian lecture notes gitu jadi disini materinya kemudian ada assignment assignment ini artinya tugas yang diberikan ya jadi assignment satu itu dikerjakan di pertemuan ke enam jadi dalam apa namanya dalam kuliah ini itu ada dua tugas coba kita lihat tugasnya ya jadi kalau teman-teman ingin menjadi mahasiswa MIT mungkin dikerjakan juga tugas ini gak apa-apa sih sebenarnya oke business analysis using financial statement ini tahun 2003 assignment 1 assignment 1 first assignment valuation example Dell computer jadi ini yang menganalisa tentang perusahaan Dell gitu ya kemudian disini diminta untuk menaksir EPS dari arus kas di masa depan jadi cari datanya kemudian hitung gitu oke ini tugasnya jadi bagi teman-teman yang mungkin di masa pandemi ini rebahan atau gak ada kerjaan gitu ya bisa dikerjakan tugas ini ya jadi tugasnya ada di menu assignment gitu kemudian exams ini ujian oke ada quiz 1 ada quiz 2 nah ini menarik sudah ada pdf-nya ya jadi teman-teman jawabannya solusinya jadi exams-nya itu dilakukan di pertemuan ke 9 dan 18 coba kita lihat quiz-nya oke jadi ini quiz-nya ya ini quiz yang ada di MIT ini ini ujian kayak gini soalnya oke Dell Computer Trades at MB Ratio of 13,86 The Industry ratio Industrinya itu 10,5 Ratio dari Dell-nya adalah 13,86 provide two reasons why you might expect Dell to have lower stock jadi berikan alasan kenapa kita menaksir atau mengira bahwa Dell itu akan mempunyai stock yang rendah dibandingkan dalam industri mereka selama 5 tahun terakhir berarti ini adalah terkait dengan rasio keuangan yang mana nah itu bisa di cek jadi teman-teman yang tertarik nanti silakan dibaca-baca ujian dari MIT dan kemudian kalau bingung ada PDF-nya disini terkait solusinya kita bisa klik oke ini jawabannya ineficiency seperti ini efisiensi seperti ini oke jadi ini bisa dibaca jawabannya jika kita belum bisa menjawab jadi ini jawaban dari ujian di MIT oke kemudian ada disini menu download course materials jadi menu untuk ini ya berarti apa namanya menu-menu kuliahnya atau menu yang tadi yang ada ya this package contains the same content as the online version of the course kita start download aja kita bisa download semua course materials yang ada disini jadi bentuknya dalam bentuk rar nanti ya nanti di apa namanya di compress aja nanti akan banyak ada filenya yang keluar oke jadi itulah terkait dengan course satu course yang ada di business analysis using financial statement gitu jadi mungkin kita cari course yang lain ya topik kita klik bisnis mungkin tidak accounting lagi mungkin kita cari yang finance oh tidak ada topik juga specialty nya gak ada bisnis etik gak ada juga leadership mungkin ya yang leadership adakah ada gak ada management marketing marketing juga gak ada oke cuma ini lebih banyak ya dibandingkan dengan akutansi tadi kalau organizational behavior atau perilaku organisasi ini juga banyak nih 2011 ada juga 2017 juga ada jadi lumayan banyak lah finance apakah banyak finance and society investment oke teori keuangan behavioral economic and finance oke kalau etika bisnis apakah ada wah banyak juga ya kalau etika bisnis materinya game teori oke competitive decision making and negotiation oke etika bisnis kalau entrepreneurship wah banyak juga entrepreneurship ini materinya oke jadi itu untuk sisi bisnis ya jadi disesuaikan saja dengan bidang ilmuwan teman-teman semua coba kita lihat engineering ya saya penasaran dengan engineering misalkan aerospace wah ini banyak sekali kalau aerospace engineering ya kalau engineering dia banyak sekali kalau misalkan pemograman gitu ya jadi saya orang yang ingin belajar pemerugaman gitu ada di computer science wah saya ingin belajar tentang artificial intelligence gitu oke wah ini kalau udah engineeringnya banyak sekali ya disediakan oleh MIT hanya memang ini bahkan ada yang 2020 nih untuk introduction to deep learning oke kemudian cryptography human computer interface data mining wah kalau data mining udah banyak juga oke jadi untuk bidang engineering nampaknya teman-teman harus mencoba nih open course yang ada di MIT gitu ya oke kalau kita cari misalkan find course nya by department ya di sini ada beberapa fakultas lah ya yang ada di MIT ada school of architecture and planning ada school of engineering ada school of humanities art and social science ada school of science ada seluan school of management dan other programs gitu jadi kita coba cek aja yang di seluan school of management kita klik di management nah kita masuk ke menu di fakultasnya ya oke disini ada websitenya ada curriculum nya ada learning age nya juga jadi teman-teman bisa explore tapi ya kita kembali lagi ya ke ininya ke number nya kalau kita gak tahu jadi kita bisa lihat semuanya ada disini jadi yang aku tansi tadi juga masuk di menu yang disini gitu jadi teman-teman bisa pelajari juga ada taxes and business jadi pajak dan strategi bisnis gitu kemudian ada manajemen pemasaran marketing manajemen kemudian manajemen strategic jadi ini banyak sekali cocok untuk mahasiswa kutansi juga ya kalau kita pilih menu yang by department gitu oke coba kita cek lagi find courses kita klik new courses ada kursus baru gak yang di apa namanya di MIT ini ya oh ini ada yang baru ya di bidang biologi oke ini covid-19 SARS-CoV-2 and the pandemic jadi terbitkan di 2020 di chemistry ada quantum mechanics di civil environmental engineering ada tentang land water food and climate oke oke banyak lah ya course yang ada disini jadi kalau kita cek satu-satu nampaknya udah banyak sekali ada courses di open course di MIT ini kemudian kita disini nah disini ada audio atau video lecture ya kita klik audio atau video jadi disini kita bisa lihat audio atau video lecture nya nah ini ada by department ya ada by department jadi kita klik yang management misalkan udah tadi management ada gak management management atau accounting wah tidak ada ya oh ini economics coba kita klik economics ya oke ini course nya principle of microeconomics ini yang terbaru adalah prinsip-prinsip microeconomy view course apakah ada yang versi video nah ini ada ya lecture videos nya jadi ini nama course nya adalah principle of microeconomics pengajarnya prof. Jonathan Gruber level nya adalah undergraduate jadi kalau kita lihat lecture videos nya nah kalau tadi di course pertama kan kita tidak ada lecture videonya ya jadi disini sudah ada lecture videonya jadi bagaimana dia mengajar saat divideokan bagaimana dia mengajar jadi ini biasanya ada di youtube nya MIT juga kalau gak salah jadi ini lengkap sekali ya sampai pertemuan ke 25 itu di itu direkam semua dan di upload di open course nya kalau lecture notes and handout nya ini sama seperti yang tadi ya cuma mungkin dia berbeda-beda karena pengajarnya mungkin kalau pdf nya lengkap dia upload kalau dia tidak lengkap dia tidak upload jadi tidak semua course ada lecture videonya coba kita cek ya misalkan introduction and supply and demand introduction to supply and demand gitu mungkin maksudnya ya kita klik ini nah kita bisa nonton langsung disini ya dan kita bisa download this video oke luar biasa ya jadi kita serasa seperti mahasiswa di MIT lah nah ini sudah tersedia di youtube berarti ya di youtube MIT Profesor Jonathan Gruber tahun 2018 introduction and supply and demand ya jadi kita bisa seperti kuliah ya mahasiswanya cuma yang saya bingung di MIT ini kenapa mereka masih pakai papan dan kapur ini ya dan kadang dia tidak menghapus cuma menarik papan itu ke bawah atau ke atas jadi kampus MIT ini kenapa masih pakai kapur ya jadi mungkin teman-teman yang tahu jawabannya nanti bisa tulis di kolom komentar ya kenapa kampus seperti MIT itu masih pakai kapur untuk menjelaskan kuliahnya oke nanti saya gak tahu alasannya jadi teman-teman yang tahu silahkan ditulis di kolom komentar ya oke jadi ada beberapa video yang sorry ada beberapa course yang ada videonya kalau kita klik kalau mau tahu yang ada videonya ini ya audio atau video lectures ini di klik saja dan silahkan bisa dilihat audio atau video lectures by department gitu jadi diselesaikan dengan bidang studi teman-teman semua ya kemudian ada juga online textbook gitu jadi online textbook jadi ada beberapa textbook yang disediakan berdasarkan departmentnya atau jurusannya ya kalau kita di ekonomi ada gak ya disediakan nah ini ya Sloan School of Management kita klik nah disini ada bukunya cuma sedikit sekali ya oke applied macro and international economics ya kita klik aja lah lumayan lah dapet buku gratis ya dari MIT oke nah ini beberapa bukunya ya ada chapter 8 ada bukunya ini japan betting on inflation dan seterusnya kalau kita klik ini seharusnya kita bisa dapat ininya bukunya jadi saya tertarik dengan cryptocurrency bitcoin what is it kita klik aja apakah kita dapet pdf nya ya ini dari kanakademy.org jadi teman-teman yang sering belajar itu pasti tau kanakademy.org apakah kita bisa dapet bukunya oh ternyata harus login ya oh jadi mereka hanya mereferensikan buku saja tapi tanpa menyediakan pdf nya mungkin seperti itu jadi bekerja sama dengan pihak ketiga gitu jadi penerbit bukunya dia cantumkan oke gak apa-apa kalau kita gak dapet buku gak apa-apa kemudian kita dapet materi-materi yang lain kemudian ada juga ini ya yang menarik tadi sorry MIT Open Learning Library kita klik ini nah MIT Open Learning Library ini mungkin ininya ya perpustakaannya MIT yang menyediakan open ininya open access untuk buku-bukunya gitu ya nah disini ada go to the MIT Open Learning Library kita klik aja dulu kita explore aja ini ya mumpung MIT membuka open course ini jadi kita buka saja semua access untuk MIT Open Learning Library juga oke nah teman-teman disini bisa cek banyak sekali ada course yang terkait dengan bidang kilmuan kita ya misalkan kita cek disini yang manajemen course-nya ada 15 kita cek manajemen course 15 sorry saya pikir course-nya ada 15 ternyata course 15 aja ya itu terkait dengan healthcare finance berarti keuangan di bidang kesehatan kalau gak salah gitu maksudnya ya coba kita klik apa yang ada di dalam Open Learning Library ini ya enroll berarti kita harus daftar dulu untuk mendapatkan atau ikut course ini gitu ya jadi pengajarnya ini oke jadi ini seperti e-learning ya electronic electronic learning yang ada di beberapa kampus jadi kalau kita mau tertarik dengan course ini kita enroll to get started oke 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 gak apa-apa yang penting kita udah explore kemudian apalagi yang ada fan course-nya yaudah itu aja nampaknya jadi yang bagusnya adalah ada audio dan video lectures kemudian ada cross disciplinary topic list ada beberapa daftar yang sesuai dengan multi discipline ya oke dan berikutnya nanti kita akan coba cek calc radio podcast kita cek calc radio podcast ya berarti ini semacam podcast yang berisi beberapa materi dari pengajar yang ada di MIT berarti gitu ya hmm jadi podcast sekarang sudah masuk ke dalam kampus juga ya kita beberapa podcast itu ada di spotify tapi disini udah masuk di kampus juga ya jadi calc radio namanya calc radio is an MIT open course where podcast about inspired teaching at MIT jadi podcastnya berisi pengajar-pengajar di MIT gitu hostnya adalah dokter Sarah Hansen oke season 2 ya sekarang udah masuk season 2 oke kita lihat episodenya episode-episode podcastnya oke ini ada making solid state chemistry matter bersama prof Jeffrey Grossman searching for the all the stars ini mencari bintang yang tertua gitu ya oke cuma disini tidak dibagi berdasarkan beberapa bidang studi jadi kita harus cek satu-satu kalau kita mau lihat podcast mana yang cocok dengan bidang studi kita ya oh ternyata masih sedikit oke kita coba cek satu aja ini Desember 2020 terakhir ya season 2 episode 3 podcast ini making solid state chemistry matter jadi oh bisa di download juga nih menarik bisa di download juga jadi tentang apa sih episode ini nah ini silahkan dibaca mungkin ini cocoknya adalah teman-teman di bidang kimia dan juga teknik material ya material science and engineering oke kita dengarkan coba ya oh di atas ini ya kita bisa putar di atas ini oke jadi sudah terdengar tadi dan oke ini juga bisa melatih untuk listening ya jadi teman-teman yang mau tes IELTS atau tes Tufel ITP ini juga bisa untuk melatih listening kita jadi mungkin ada beberapa open course dari Harvard gitu sorry dari yang di Inggris ya agar mungkin teman-teman yang listening untuk accent Britishnya itu bisa didengarkan jadi ini lumayan juga untuk melatih kita listening gitu oke jadi teman-teman yang tertarik silahkan cek di calc radio dari MIT open course oke saya rasa itu saja untuk MIT open course where mungkin di episode berikutnya kita coba-coba lagi explore dari MIT open course where ini dan kita bandingkan coba dengan kita coba bandingkan ya dengan beberapa open course dari kampus yang lain gitu ya oke demikian video kali ini terkait dengan open course dari MIT ya jadi ketika tadi saya mencoba open course dari MIT itu user interface-nya itu sangat mudah kita sebagai publik yang baru pertama kali membuka open course MIT itu merasa mudah lah ya mencari materi yang ada di MIT jadi serasa menjadi mahasiswa di sana meskipun secara garis besar ada beberapa course yang tidak lengkap ya jadi ada beberapa course yang menyediakan video ada tapi ada juga yang tidak kemudian ada beberapa course yang menyediakan PDF-nya lengkap ada juga yang tidak gitu tapi itu kan memang tergantung dari pengajar juga dan seterusnya kita sebagai publik ya kita udah diberikan akses secara gratis ya paling nggak kita bersyukur lah kita udah bisa merasakan bagaimana kita mengeksplore open course dari MIT dan juga mendapatkan beberapa materi yang menarik jadi dari video ini kita bisa belajar bahwa ternyata publik itu sekarang sudah bisa mengakses materi-materi yang ada di kampus bahkan kampus luar negeri pun kita udah bisa akses mungkin teman-teman nggak hanya mengakses dari open course MIT ya teman-teman bisa coba dari kampus lain dari kampus sendiri mungkin atau dari berbagai macam kampus sehingga kita bisa bandingkan open course-nya itu dan mendapatkan materi yang banyak jadi mumpung belajarnya masih daring untuk semester ini jadi kita coba untuk mendapatkan materi dari open course kampus lain sehingga itu juga bisa menambah pemahaman kita dalam perkuliahan untuk semester depan jadi kita bisa cari materinya tidak hanya dari Google saja jadi kebiasaan mahasiswa itu mencarinya langsung dari Google tapi kita bisa coba cari materi terkait kuliah kita bidang keilmuan kita atau bidang studi kita itu dari open course dari beberapa kampus karena sekarang banyak kampus sudah menyajikan materi-materi kuliah mereka dalam sistem atau platform open course sehingga publik itu bisa mengakses materi mereka dengan mudah oke demikian untuk video kali ini dari MIT open courseware jadi minggu depan atau di video berikutnya kita akan coba untuk melihat open course dari kampus lain kita akan melihat apakah mudah atau sistem platform mereka sama enggak dengan kampus-kampus yang lain jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua jadi bisa menambah referensi atau inspirasi untuk persiapan di semester depan terima kasih telah menonton video ini semoga selalu dalam kondisi sehat kita akan jumpa lagi di video berikutnya terima kasih